Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas konfigurasi mikrotik dasar di VirtualBox Part 2. Sebelum kita masuk ke videonya, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja. Sebelum teman-teman mengikuti langkah-langkah di video ini, teman-teman harus sudah selesai melakukan konfigurasi mikrotik dasar yang part 1. Untuk link videonya saya sertakan di deskripsi. Oke, untuk konfigurasi mikrotik part 2 ini, kita ada 7 pembahasan yang akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur drag and drop di VirtualBox. Karena kita untuk konfigurasi mikrotik ini, kita menggunakan virtual machine, yaitu VirtualBox, maka kita harus mengaktifkan fitur drag and drop di VirtualBox. Untuk apa sih fitur drag and drop ini? Gunanya kita akan meng-copy file, Atau kita akan men-drop file baik itu software ataupun file lainnya dari komputer host kita nih, komputer asli kita ke komputer yang virtual, yang di VirtualBox itu. Nah, apa sih yang akan kita copykan? Nanti kita akan meng-copykan software-software. Untuk software-nya yang sudah teman-teman download, untuk link-nya nanti juga akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi, yang pasti akan kita copykan adalah Winbox. Untuk Winbox-nya ini sendiri, ini adalah Winbox yang jadul. Jadi, karena kita menggunakan versi mikrotiknya itu yang 5.21, jadi saya sudah sertakan untuk Winbox-nya versi jadul. Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang versi terbaru, berarti teman-teman bisa download Winbox-nya, atau bisa pakai yang Windows yang 64 atau yang 32 itu yang sudah yang terbaru. Jadi, seperti itu. Nanti kita sangat mudah sekali tinggal drag aja dari komputer asli kita ke komputer virtual. Nah, setelah Winbox-nya, kita juga nanti akan mendrag yang namanya software putih. Putih ini adalah software yang nantinya kita akan gunakan untuk meremote si mikrotik. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara remote mikrotik menggunakan virtual box, sorry, menggunakan Winbox, juga via web, atau via putih. Nanti kita akan belajar itu. Terus yang ketiga, kita akan menutup service-service pada mikrotik. Yang sebelumnya mungkin teman-teman bisa masuk ke konfigurasi mikrotik itu via web. Nanti kita akan tutup untuk service via web, atau juga via telnet, dan lain sebagainya. Jadi, kita fokuskan untuk login mikrotik ini via Winbox saja. Misalkan seperti itu, itu bisa. Gunanya apa sih? Untuk keamanan sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan merubah interface. Kalau di video yang konfigurasi mikrotik dasar yang pertama, teman-teman kan membuat dua buah interface. Yang pertama ada ether1 dan ether2. Nah, nanti kita akan rubah nih. Ether1 kita akan fungsikan sebagai publik, dan yang ether2 sebagai lokal. Jadi, gunanya apa sih? Biar teman-teman tahu, oh, ternyata ether1 itu fungsinya untuk publik. Berarti untuk keluar, untuk ke internet. Nah, kalau yang ether2 itu untuk lokal. Jadi, untuk mempermudah dalam memanajemen jaringan. Nah, yang kelima, kita akan membuat user. Yang di mana user ini kita akan khususkan untuk kita sebagai administratornya. Kalau di awal, secara default, kan ada user admin passwordnya kosong ya. Nah, nanti kita akan disable untuk yang user yang default itu yang admin. Kita akan membuat user baru, dan kita akan memberikan password. Dan juga kita akan belajar tentang hak aksesnya. Jadi, kita bisa membuat beberapa user, dan kita bisa menentukan hak aksesnya itu untuk apa aja. Apakah dia bisa mengontrol semuanya, atau hanya sebagian, atau dia hanya bisa melihat saja. Nah, itu juga fungsinya untuk melakukan manajemen jaringan, untuk keamanan jaringannya juga. Nah, yang keenam, kita akan merubah identity. Identity ini adalah identitas dari si mikrotik routernya. Jadi, kalau nanti teman-teman memiliki jaringan yang sangat kompleks, yang sangat luas, di mana ada banyak router-router mikrotik, ya teman-teman harus melakukan perubahan identity, agar teman-teman bisa melakukan deteksi, atau melakukan manajemen jaringan dengan sangat mudah, karena teman-teman sudah menentukan identity masing-masing dari router tersebut. Lalu, yang ketujuh adalah, kita nanti akan belajar cara membackup konfigurasi, lalu kita akan mereset konfigurasi, dan juga kita akan merestore konfigurasi yang sudah kita pick up. Tujuannya apa? Agar, kalau misalkan nanti teman-teman ada kerusakan dari segi perangkatnya, atau tidak sengaja ter-reset. Kalau misalkan teman-teman sudah backup, nanti teman-teman tinggal restore saja, dan teman-teman tidak perlu lagi konfigurasi dari awal. Jadi, fungsinya seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara melakukan atau mengaktifkan fitur drag and drop. Nah, untuk langkah pertama, silakan teman-teman buka virtual box-nya ya. Di sini saya sudah buka virtual box, dan saya sudah merunning si Windows XP-nya, dan juga si mikrotik-nya. Nah, karena kedua ini tuh harus running ya, biar kita bisa melakukan konfigurasi nantinya. Nah, di awal kita aktifkan Windows XP-nya, coba kita tes lagi, dan teman-teman juga tes ya, harusnya kan sudah bisa koneksi semua ya ke internet ya, pinggoogle.com. Nah, yang punya saya sudah bisa koneksi semua, berarti teman-teman ya, untuk mengikuti step ini, teman-teman juga harus memastikan bahwa si XP-nya itu sudah bisa terkoneksi ke internet. Setelah teman-teman memastikan koneksi yang ada di Windows XP, Windows XP-nya sudah bisa terkoneksi ke internet, selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur drag and drop di VirtualBox. Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal pergi ke menu device, lalu di sini ada Insert Waste Additional CD Image, teman-teman tinggal klik, lalu ikuti langkah-langkah proses instalasi, dilanjutkan dengan proses merestart Windows XP-nya. Nanti, setelah teman-teman melakukan restart Windows XP, teman-teman pergi lagi ke menu device, lalu pilih bidireksional. Yang tadinya sebelum disable, kalian pilihnya bidireksional, agar nanti antara virtual machines di sini Windows XP, bisa saling bertukar file dengan Windows 10 yang ada di laptop asli. Jadi, sistemnya drag and drop. Seperti itu. Nah, tinggal teman-teman drag and drop saja file yang ada di laptop aslinya ke si virtual machine-nya. Seperti tampilan di sini, ada tanda plus yang di mana menandakan untuk konfigurasi mengaktifkan fitur drag and drop di virtual box sudah berhasil. Selanjutnya, kita tandakan di sini, kita sudah selesai ya. Silakan teman-teman melakukan proses instalasi. putih yang tadi teman-teman sudah drag and drop. Silakan next-next-next saja sampai sudah selesai di-install. Nanti untuk putihnya, bisa teman-teman buka seperti ini. Nah, untuk winbox sendiri, dia sistemnya portable, jadi teman-teman tidak perlu melakukan proses instalasi. Jadi, tinggal dibuka saja. Nah, kita lanjut ke putihnya. Di sini teman-teman bisa melakukan remote itu bisa via winbox, web, atau putih. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dari putih dulu ya. Nah, di putih ini, kita biasanya remote itu via connection tipe-nya digitalnet. Nah, untuk hostname for IP address, ini silakan teman-teman inputkan alamat IP ether2 atau alamat si gateway yang kita gunakan di klien kita. yaitu 10, 10, 10, 10, 1. Nah, ini saya pakai 10, 10, 10, 1 karena saya konfigurasi 10, 10, 10, 1. Kalau bisaan teman-teman pakainya di luar ini, berarti teman-teman masukkan gateway yang sesuai dengan teman-teman setting, lalu klik open. Nah, nanti dia akan masuk. Silakan inputkan saja. Untuk usernya admin, passwordnya kosongkan. Nah, seperti ini. Ini langkah untuk remote konfigurasi mikrotik via putih. Nah, tinggal teman-teman lakukan konfigurasi seperti contohnya, saya mau ngecek IP address yang ada apa aja. Nah, nanti bisa via konsol di putih. Nah, itu untuk yang putih. Selanjutnya kita mencoba via web terlebih dahulu ya, sebelum kita mencoba via Windows. Teman-teman, silakan pergi aja ke Internet Explorer. Kalau misalkan teman-teman pakai yang Windows XP yang dari saya, yang teman-teman tinggal import, itu biasanya saya sudah sertakan Firefox. Jadi, ya, teman-teman tidak perlu install Firefox lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman install baru, teman-teman harus menginstall si Firefox-nya terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kalau pakai Internet Explorer itu, ya, karena seperti ini teman-teman tidak bisa menampilkan display-nya. Jadi, ya, nanti untuk konfigurasi di video-video selanjutnya, saya sarankan teman-teman sudah melakukan instalasi browser tambahan Mozilla Firefox atau Google Chrome atau yang lainnya. Nah, sekarang kita tinggal masuk aja. Caranya, mudah sekali. Di address ini, teman-teman, masukkan alamat IP si ether1. Seperti ini. Lalu di go. Nah, dia sudah masuk ke alaman web config yang ada di browser, nih. Ini tampilannya dia sudah GUI, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan winbox juga, teman-teman, sebenarnya bisa nih download. Di sini ada winbox, teman-teman tinggal klik, nanti tinggal save. Gitu. Jadi, kalau teman-teman nggak mau drag and drop, ya, teman-teman tinggal download aja winbox-nya di web config-nya. Nah, itu untuk me-remote via winbox. Ini kita log out. Nah, seperti ini ya. Nggak masukin aja. Just start, admin, dan lain sebagainya. Ini kita cross. Nah, selanjutnya kita akan me-remote via winbox. Tadi web sudah, putih sudah kita via winbox. Karena untuk step-step selanjutnya kita akan konfigurasi via winbox. Nah, untuk connect to-nya 10, 10, 10, 1 atau misalnya kalau teman-teman lupa, teman-teman tinggal klik gambar 3 di sini. Nanti di bawah sini akan tampil mikrotik yang tersedia di jaringan, teman-teman. Nah, ini identity. Nah, ini identity yang akan kita bahas nanti di poin pembahasan nomor 6, ya. Nanti kita akan ubah. Seperti itu. Nah, untuk connect-nya juga kita bisa pakai 2 cara. Kita bisa via IP address atau kita juga bisa via MAC address. Akan tetapi, kalau via MAC address itu kadang tidak stabil, teman-teman. Jadi, mungkin kadang suka bisa log out sendiri atau dia minta login lagi. Nah, lebih stabil itu via IP address. Oke, selanjutnya kita akan login mikrotik via winbox dengan IP address dan login password-nya itu masih default, yaitu admin dan password-nya kosong. Lalu kita connect. Untuk selanjutnya, kita akan menutup service pada mikrotik agar untuk connect atau login ke mikrotik ini kita hanya via winbox saja. caranya kita pergi ke menu IP lalu disini ada service. Nah, untuk IP dan service ini ada FTP, ada SSR, telnet, winbox, dan www. Nah, disini selain kita bisa menutup-nutup servicenya dengan men-disable kita juga bisa merubah port-nya. Contoh seperti ini, untuk default-nya itu login ke winbox itu port-nya itu 8291. Nah, misalkan saya disini mau rubah port-nya jadi 100. Itu bisa, teman-teman. Jadi, untuk connect ke mikrotik-nya nanti kita harus tambahkan titik 2 100. Nanti saya akan demonstrasikan. Nah, ini kita rubah dulu apply dan ok. Yang penting port-nya itu tidak bentuk dengan port yang lain ya. Untuk telet-nya ini tadi yang via putih kita disable juga. Nah, oke. Jadi hanya bisa via winbox saja ya. Oke, sekarang kita uji coba. Ini kita exit dulu. Via putih lagi. Kita masukkan alamat ether 1-nya. Telnet open. Ini akan bisa network error. Seperti itu. Berarti sudah berhasil. Via internet juga kita akan coba di sini. Nah, tidak bisa ya teman-teman ya. Berarti sudah berhasil untuk menutupnya. Sekarang kita via winbox lagi. Nah, kita connect di sini. Bisa? Ternyata nggak bisa. Karena untuk port-nya itu kita sudah rubah tadi. Jadi berapa? 100 kan? Jadi kita tinggal tambahkan titik 2 100. Lalu kita connect. Nah, dia baru bisa lagi. Jadi, itulah cara untuk menutup service dan untuk mengganti port pada mikrotik. Nah, berarti sudah selesai. kita lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu bagaimana cara merubah interface pada mikrotik. Seperti yang sudah teman-teman buat ada dua interface ya. Ada ether 1 dan ether 2. Nah, sekarang kita akan merubah nih nama ether 1-nya itu kita ganti jadi public karena itu untuk mendeklarasikan bahwa si ether 1 ini fungsi itu untuk keluar ke internet dan ether 2 itu sebagai lokal karena untuk jaringan lokal yang di bawahnya. Caranya kita pergi ke interface di paling atas ada interface lalu double click di sini kan ada dua ya ether 1 dan ether 2 double click di ether 1 kita ganti namanya menjadi public lalu kita apply oke dan di sini ether 2 kita ganti namanya menjadi lokal seperti itu jadi nanti saat teman-teman melakukan konfigurasi via terminal teman-teman pemanggilannya udah bukan lagi ether 1 ether 2 tapi public dan lokal seperti itu nah sudah sekali kan untuk merubah interface-nya berarti kita sudah selesai untuk pembahasan yang keempat kita lanjut untuk pembahasan kelima yaitu membuat user nah ini adalah pembahasan yang sangat seru juga dan ini sangat penting juga untuk keamanannya sendiri gitu ya kita akan membuat user baru dengan catatan kita akan menghapus sorry bukan menghapus kita akan mendisable user yang defaultnya yang mana yang admin-admin kenapa gak bisa dihapus karena dia bawaannya gitu karena dari mikrotik sendiri tidak bisa dihapus oke caranya sangat mudah kita tinggal ke tools sorry bukan di tools ya di system kita pilih user nah system user untuk yang admin ini kita nanti akan disable kalau dihapus gak bisa nih kalau hapus yang ini gak bisa ya kita hanya bisa disable tapi sebelum disable kita pastikan udah buat akun baru dulu takutnya nanti ke close kan gak sengaja ke close mikrotiknya kita belum buat yang baru nanti kita gak bisa masuk ke dalam mikrotiknya te plus nanti kita nama usernya bisa kan disini saya nama usernya j education j education ya nah ini ada grupnya nih grupnya tuh ada tiga ada full read dan write nah kita pingin full access berarti kita pilihnya full kalau misalkan kita pengen dia cuma bisa melihat aja monitoring kita pilihnya read kalau dia bisa merubah-rubah tapi terbatas kita pilihnya read nanti juga kita bisa mengatur hak aksesnya lebih dalam lagi tentang full read dan read sekarang kita pilih full dulu nah disini ada password silahkan teman-teman membuat password yang teman-teman ingat dan juga jangan sampai orang lain tahu passwordnya bisa contoh disini saya bikin passwordnya yang gampang aja ya karena kita kan untuk belajar 123 lalu 123 kita apply dan oke nah sudah sampai disini silahkan teman-teman disable untuk yang default usernya kita disable bisa dihapus ya kalau disini bisa ya kalau bisa nanti di router asli itu biasanya dia nggak tetap ada disini jadi nggak apa-apa ya itu ada sedikit perbedaan ya dengan kita mengkonfigurasi di virtualbox dan di mikrotik aslinya tapi sisanya ya sama cuma beda seperti itu aja dikit-dikit oke sekarang kita close coba kita exit dan kita login lagi menggunakan user admin nggak bisa warm username atau password nggak bisa kenapa? karena tadi kita sudah hapus berarti kita harus pakai yang baru berarti j-e j-education perhatikan luruh besar luruh kecil ya teman-teman ya kita connect oh kan nggak bisa kan karena tadi kita bikin e-nya itu besar passwordnya 123 nah seperti itu oke itu untuk membuat user dan disini saya ingin menambahkan tentang tadi hak akses ya gimana ya di sistem user disini ada group nah ini ada hak aksesnya ya ini default nih skinnya nah untuk yang full itu dia polisnya dia bisa lokal sesuai ribut dan bla 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 nanti teman-teman tinggal checklist unchecklist aja ya terus disini kalau read itu dia bisa apa sih dia cuma bisa lokal tapi dia nggak bisa write nggak bisa polis nggak bisa ftp dan sebagainya kalau misalkan yang write dia bisa semua ftp polisnya nggak bisa atau teman-teman juga bisa bikin pengaturan group baru gitu nanti teman-teman tinggal bikin aja terus sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan oke jadi seperti itu ya untuk merubah sorry untuk membuat user kita sudah selesai untuk pembahasan yang kelima nah selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ke enam yaitu kita akan merubah identity tadi identity si mikrotik oke ini kan masih tampilnya itu masih mikrotik ya disini ya ini masih mikrotik ini j-education ini adalah adminnya ini adalah alamat si mikrotiknya disini ada identity-nya disini ada versi winbox-nya disini juga sebenarnya disini kalau teman-teman pakai router asli disini adalah versi si routernya terus kan router board berapa versi berapa dan sebagainya karena kita disini installnya itu di virtual box atau kita bukan di perangkat router ya kita di luar perangkat router maka disini x86 seperti itu x8 ini ya berarti 32 bit ya nah itu seperti itu penjelasannya sekarang kita akan merubah identity caranya di sorry di system ya di system lalu di identity nah disini mikrotik kita rubah bisa kan saya mau ganti jadi j-education j-education lagi sesuai dengan playlist channel kita disini nah disini langsung berubah teman-teman j-education berarti ini router mikrotiknya router mikrotik j-education kalau teman-teman mau ganti nama kalian ya boleh oke jadi seperti itu cara merubah identity sangat mudah sekali ya berarti selesai nah yang terakhir nih tadi kan teman-teman sudah melakukan berarti total 5 konfigurasi ya kalian sudah meremote sudah menutup service merubah interface eh sorry cuma 5 ya berarti menutup service merubah interface membuat user dan juga merubah identity eh sorry bukan 5 4 aduh sorry saya agak kurang fokus 4 ya dari sini ya nah kan teman-teman mungkin takut nanti kapus dan lain sebagainya kerisat atau apa teman-teman males ngulang lagi nah kita akan belajar bagaimana cara untuk membackup dan juga nanti kita akan coba mereset konfigurasi dan kita akan merestore lagi seperti itu caranya ya pergi ke menu file lalu kita backup disini nah kita akan backup ini udah ada nih j-education backup tanggal sekian dan lain sebagainya sekarang kita akan coba untuk merestore seperti itu ya kita akan coba untuk merestore eh sorry sebelum restore kita akan melakukan reset konfigurasi dulu di sistem reset configuration nah disini ada keep user configuration no default configuration nah kita pilih no default configuration lalu kita reset konfigurasi yes oke router has been di connect kita tunggu beberapa saat lalu kita coba buka lagi si winbox nya nah kita login coba seperti ini ini gak bisa kan nah karena sudah ter-reset oh jadi kosong lagi seperti ini ya temen-temen ya jadi kosong lagi IP nya kosong nah kalau seperti ini berarti kita harus login nya via make address ini ini nya admin kita connect nah bisa lagi ya temen-temen ya jadi seperti itu dan ini bener-bener kosong nih IP kosong gak ada kita cek disini ya IP address nya kosong dan lain sebagainya kosong jadi temen-temen gak bisa connect nah sekarang kita akan merestore profile lalu disana ada j2 education kita restore lalu kita yes do you want to restore configuration kita pilih reboot configuration and reboot yes kita pilih nah router has been discounted sekarang kita coba lagi masuk nah sudah kembali lagi ya guys jadi kita sudah kembali lagi dengan konfigurasi yang sebelumnya disini IP address nya sudah tersetting untuk login nya berarti ya pakai user yang kita udah buat education password nya saya bikin 123 lalu kita connect oh sorry sorry disini saya lupa tambahkan port nya ya karena tadi kita sudah merubah port nya correct nah sudah selesai untuk membackup mereset konfigurasi dan juga untuk merestore nah untuk backup nya sendiri itu dia akan menyimpan di si mikrotik nya temen-temen jadi kalau temen-temen nanti beli mikrotik aslinya itu dia ada memori itu bisa menyimpan file tracer nya jadi sudah selesai untuk pembahasan yang ke 7 oke guys itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sharing di video konfigurasi mikrotik dasar di virtualbox part 2 selamat mencoba selamat mencoba dan saya ingatkan lagi mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara men-subscribe komen like dan share jika menurut temen-temen video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar temen-temen tidak tertinggal info-info menarik seputar channel ini oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sampai bertemu di video-video selanjutnya see you